Amen, jadi mari pada pagi hari ini saya mau mengajak kita semua memberikan perhatian kepada firman Tuhan yang saya percaya bahwa Tuhan sangat rindu supaya kita tetap alert dan mengerti isi hati Tuhan karena kehidupan kita di dunia ini tidak selama-lamanya ada di sini orang kata di dunia ini adalah rumah sementara kita we are just passing by, kita muncul dan kita akan pergi dan oleh karena itu mari saya mengajak kita semua supaya menangkap isi hati Tuhan mengapa kita ada di planet bumi ini memang diciptakan Tuhan dengan tujuan bahkan Tuhan untuk dihuni oleh anak-anak Tuhan ataupun manusia saya mengajak kita pada pagi hari ini memperhatikan dalam kitab kejadian bagaimana manusia itu diciptakan, untuk apa dia diciptakan supaya kita tidak bingung untuk apa saya ada di sini untuk apa saudara ada di sini ataupun hari ini engkau muncul ataupun dilahirkan ke dunia ini mungkin ada yang sedang mempersoalkan kenapa harus saya berada dalam masa pandemik dalam masa krisis ini, kenapa saya dilahirkan dalam keluarga keluarga yang penuh dengan chaotic begini, yang penuh dengan krisis begini saudara yang saya kasihi Tuhan tidak ada yang kebetulan ada amin, tidak ada yang kebetulan kalau anda ada, kalau anda dilahirkan pastinya ada tujuan Tuhan bagi kehidupan anda pada pagi hari ini, kenapa boleh saja ada pernah dengar ada ibu yang sedang mengandung tapi keguguran dan tidak kesampaian melahirkan anak sudah meninggal tapi kalau pada hari ini engkau dapat dilahirkan, engkau ada maksudnya Tuhan mengizinkan kelahiran anda, Tuhan mengizinkan kewujudan anda untuk satu tujuan yang saya katakan hanya untuk menggenapi tujuannya bagi anda supaya anda membuat kemuliaan bagi nama dia amin, jadi pada pagi hari ini dengar baik bahwa setiap kita yang ada ini Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencangan untuk kita tangkap itu pada pagi hari ini supaya kita tidak hidup sepertinya ala kadar saja ada orang hidup-hidup ala kadar, hidup mati tidak, hidup tidak dia nyawa-nyawa ikan orang kata begitu, tapi hari ini mari kita sama-sama tangkap istri hati Tuhan dan bersemangat untuk hidup, amin, sampai Tuhan panggil kita pulang kita tetap bersemangat, haleluya mari kita perhatikan di dalam kejadian yang pertama ayat 26 sampai 29 saja firman Tuhan, saya minta supaya orang muda ini sekali lagi bawa kita dengan pembacaan ini berada Brian kejadian 1 ayat 26 sampai 29 bagaimana manusia diciptakan kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas tenak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya menurut gambar Allah diciptakannya dia lelaki-laki dan perempuan diciptakannya mereka Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukanlah itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi berfirmanlah Allah lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji itulah akan menjadi makananmu sekali lagi saya akan bacakan di dalam bahasa Inggris ya then God said let us make men in our image according to our likeness let them have dominion over the fish of the sea over the birds of the air and over the cattle over all the earth and over all every creeping things that creeps on the earth so God created men in his own image in the image of God He created them male and female He created them then God blessed them and God said to them be fruitful and multiply fill the earth and subdue it have dominion katakan over the fish of the sea over the birds of the air and over every living things that move on the earth and God said see I have given you every herb that yield seed which is on the face of all the earth and every tree whose fruit yield seed to you it shall be food nah di dalam pembacaan kita ini ada perkataan yang saya ingin tarik perhatian kita disitu yaitu have dominion berkuasalah kalau dalam bahasa Indonesianya itu oke berkuasalah ataupun dia mau supaya kita yang menguasai disitu nah saudara yang saya kasihi dalam Tuhan pada pagi hari ini saya mau menarik perhatian kita bahwa pada waktu Allah menciptakan manusia they were created in his own image cirinya dia sifatnya dia itu ada di dalam manusia pertama of course you don't see the physical body but ada ciri sifatnya Allah itu di dalam manusia pertama waktu dia menciptakan mereka nah waktu dia menciptakan mereka ini ada hal yang sangat jelas yang diberikannya kepada mereka yaitu supaya mereka berkuasa di atas semua ciptaannya Allah pada waktu itu haleluya amin ini adalah rencangan awal Allah bagi manusia disini ada manusia online ada manusia rencangan awal Allah bagi kehidupan anda adalah supaya anda berkuasa di bumi amin berkuasa di atas ikan di laut dalam arti kata anything that is in the sea you have dominion dan juga di langit ada yang terbang disitu ada burung disitu you have dominion in anything that is in the air dan juga di atas darat apa yang ada di atas bumi you have dominion over it haleluya amin so you have been given control and you are to rule haleluya ini kehidupan yang Tuhan rancangkan bagi manusia pertama tetapi pada waktu penciptaan ini iblis tidak senang melihat bahwa Allah begitu memberikan otoriti kuasa kepada manusia ini dia cemburu dia iri hati dia protes dan kita tahu ceritanya bahwa dia mempengaruhi manusia sehingga manusia jatuh dalam dosa bagaimana manusia memilih with the free will that God has given him to subdue ataupun untuk takluk kepada kata-kata yang daripada iblis ini sehingga manusia jatuh dalam dosa nah oleh karena penyerahan ataupun penundukan submission of men kepada iblis ini penguasaan dominionnya di atas ciptaan Tuhan itu hilang dan ini telah diserahkan kepada iblis kuasa dosa menguasai manusia saudara yang segal dalam Tuhan itulah keadaan manusia setelah dia jatuh di dalam dosa he doesn't have dominion katakan dominion pada pagi hari ini sama membawa kita memperhatikan dengan baik bagaimana saudara dan saya boleh mengambil balik dominion penguasaan ini kembali supaya kita dapat berimpak di dalam dunia ini ataupun di tengah-tengah krisis yang ada dunia pada waktu itu mengalami krisis jatuh dalam dosa sudah rosak nah dengar disini bahawa Allah tidak membiarkan keadaan itu terjadi demikian dan hari ini dengar baik bahawa Tuhan juga tidak mau keadaan kehidupan anda rosak Tuhan tidak mau keadaan keluarga anda rosak Tuhan tidak mau keadaan persekitaran community anda rosak Tuhan tidak mau keadaan di negara kita rosak Tuhan mau membawa pemulihan amen dan melalui saudara dan saya nah bagaimana rencangan Tuhan dapat mengubahkan ini ini yang perlu kita tangkap pada hari ini supaya di zamannya kita masanya kita sekarang ini kita dapat membawa perubahan haleluya ada amen yaitu setiap orang-orang yang percaya mulai bangkit dan mengenal dan kembali kepada tujuan asal Tuhan menciptakan dia amen nah kita lihat bagaimana rencangan itu boleh dijadikan pada waktu bumi ini telah rosak oleh karena dosa kita lihat Roma 3 ayat 23 dia katakan semua manusia telah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah dia katakan semua sudah jatuh dalam dosa dan oleh karena kejatuhan manusia tapi Allah tidak membiarkan manusia itu dalam keadaan yang dikuasai terus ataupun rosak ataupun gagal kalah begitu Tuhan merencanakan satu rencangan untuk membuat pemulihan bagi manusia yang diciptakan ia itu kedatangan Yesus Kristus dan melalui Yesus Kristus ini manusia itu diberikan mandat kembali untuk berkuasa di bumi haleluya ada amin ini berita baik untuk saudara dan saya hari ini karena Tuhan mau saudara bangkit dan berjalan di dalam otoriti dengan dominion dominion yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita membawa perubahan dalam situasi situasi yang rosak ini ataupun krisis-krisis yang kita hadapi dalam kehidupan kita amin amin ini yang Tuhan kendaki ini rencangan Tuhan untuk kita itu sebabnya Yesus Kristus datang bukan hanya sekedar supaya nantinya ada orang yang agamanya Kristian no the reason why Jesus come is to bring back what God has planned for man haleluya amin supaya kita kembali berdominion kita kembali berkuasa di bumi mengubah keadaan-keadaan yang sudah rosak di bumi di dalam keluarga yang rosak saudara kalau hari ini engkau berada dalam keluarga yang sedang mengalami krisis jangan pernah memikirkan untuk bercerai jangan pernah berfikirkan untuk katakan oh saya gagal oh tidak guna saya hidup lagi saudara yang saya galam Tuhan kalau hari ini engkau adalah seorang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Yesus yang menembus anda dan dia kembali memberikan mandat supaya anda mulai menguasai keadaan berikan tepukan untuk Tuhan I'm very excited semakin saya merenung menghayati firman Tuhan ini kalau kita baca sepintas lalu sepertinya it's just like a story but I want to tell you ada kuasa there is power ada suatu wahyu yang memberikan anda satu pengharapan di dalam kehidupan anda kalau keluarga anda pada hari ini mengalami kekacauan mungkin kau lihat keadaan berantakan kau lihat masalah sakit penyakit yang sedang menguasai anda masalah keluarga yang mau hancur berantakan di sini kau melihat bisnis mau hancur di sini I want to tell you Jesus come to restore back so that you will be in control of every situation bila penyakit yang merosakkan yang menghancurkan yang mematikan sebelum untuk meninggal you can say in the name of Jesus that you have been defeated in the name of Jesus hallelujah amen maka itu sebabnya hari ini Tuhan mau supaya anda yang percaya dalam nama Tuhan Yesus tidak hanya sekedar menjadi orang percaya tapi mengenal otoriti kuasa yang anda miliki di dalam Kristus Yesus yang telah mati dari saya salib karena itu adalah rencana Tuhan untuk mengembalikan otoriti kuasa kepada yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus ini hallelujah jadi manusia diberikan mandat untuk berkuasa melalui Yesus Kristus manusia itu dipulihkan supaya dia dapat membawa pemulihan di tempat-tempat yang mengalami krisis amen dan ini kita lihat di dalam Alkitab di dalam perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru bagaimana orang yang mengenal tujuan kewujudannya itu mengandalkan Tuhan percayakan Tuhan beriman kepada Tuhan muzizat muzizat terjadi yang tidak ada menjadi ada hallelujah are you excited amen jadi bagaimana kita dapat berdampak ataupun berimpak ini kita perlu kembali memahami tujuan Tuhan menciptakan kita saya reemphasize perlu untuk saudara dan saya mungkin selama ini kita sudah lama menjadi orang Kristen kita mengasihi Tuhan melayani Tuhan but deep down inside masih belum tercapai kita mengerti mengapa paling-paling yang kita tahu supaya kita diselamatkan bila mati ada surga tempat yang kekal untuk kita itu memang ada tapi mau lagi yang Tuhan mau kita kenal dan tahu dia mau kita berkuasa di bumi amen supaya ramai yang mengenal dia dan diselamatkan dipulihkan jadi pada pagi hari ini mari kita perlu memahami tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini that is to have dominion katakan to have dominion yang online katakan to have dominion sekali lagi yang di onsite online katakan to have dominion untuk berkuasa di bumi tapi bukan salah mau pakai kuasa tadi pas takut bah si istri lihat suami jangan kebemain pas dia kata saya ada dominion saya berkuasa tahu sekarang bukan itu jangan salah pakai juga saya mau membawa perhatian kita kepada ada dua gambar disini just an illustration tentang kehidupan kita yang mana satu gambar diri anda saya pernah khotbahkan tentang ini dulu a thermometer a thermostat yang mana gambaran diri kita pada hari ini sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan atau diri anda dalam kehidupan yang ada pada hari ini apakah anda lebih seperti thermometer atau thermostat thermometer thermometer ini waktu kita masuk tadi kita ada tes suhu dua-dua keduanya ini memang ada manfaat ada kebaikannya keduanya ini berkait dengan suhu it is related about temperature ataupun atmosphere dalam satu satu tempat tetapi mempunyai fungsi ataupun peranan yang sangat berbeza sama juga dengan kehidupan kita sebagai orang kristian ya ada yang kristian yaitu thermometer ada kristian yaitu thermostat jadi persoalannya pada pagi hari ini kristian yang mana kita kristian thermometer itu yang bagaimana dia cek suhu saja apa itu cek suhu kalau contohnya kalau dia pergi ke satu tempat ibadah dia cuma memperhatikan wow tempat ini hot panas tempat ini dynamic dia boleh bagi komen ini suhunya panas hot dia pergi ke satu tempat atau mungkin tempat yang sama dia boleh rasakan perbezaan yang ada ayo nyanyiannya boring aduh orangnya tak semangat perangai orangnya beginilah tidak layan dia hanya tahu bagaimana menganalisa orang saja dia pandai memberikan komen kritikan saja itulah dia itu adalah kristian thermometer jadi bagaimana dengan kehidupan kita ini jadi persoalan yang kedua tamu state ini yang dia lihat waktu masuk dia boleh menyebabkan perubahan suhu haleluya ini yang kita mau pada pagi hari ini saya rindu untuk menjadi thermostat dimana saya berada saya dapat membawa satu atmosphere yang berbeza haleluya bagaimana dengan anda pada pagi hari ini apakah anda siap untuk menjadi seperti thermostat ini waktu kehadiranmu dalam satu pertemuan itu dapat membawa satu perubahan suasana di tempat itu ada satu tempat yang orang semua bersedih karena ada yang sakit ada yang lemah di situ anda hadir pada waktu anda hadir di situ anda membawa kata-kata yang membangun anda membawa kata-kata yang menghidupkan itu kan mengubahkan suasana atmosfera ada di sini ada yang sakit di sini dan anda hadir di situ dan tahu anda ada authority dan kuasa yang menyertaimu dan waktu ku berani mengambil posisi untuk mendoakan dan memerintahkan roh maut dalam nama Tuhan Yesus aku tolak aku singgikulah lucutkan kita mengambil authority kita pada pagi hari ini saudara yang saya kasih Tuhan Tuhan sedang mencari orang-orang yang siap bergerak dengan authority supaya dia berdampak dimana krisis-krisis masalah-masalah yang ada dia akan membawa perubahan di tempat itu haleluya beri ketepukan untuk Tuhan hari-hari ini dunia sedang menghadapi krisis krisis rumah tangga krisis di tempat kerja krisis di dalam dunia ekonomi krisis kesehatan semuanya merudum saudaranya yang sekalian Tuhan dan Tuhan mau mencari Allah sedang mencari orang-orang yang mengerti tujuan kewujudannya supaya membawa perbezaan di tempat itu haleluya saudara yang sengalim Tuhan mungkin ahli-ahli keluarga kita you need to rise up dan menjadi seorang yang berimpak di dalam keluarga anda hari-hari ini engkau tidak lagi mengharapkan supaya bilalah pastor bagi melawat kami bilalah pemimpin ketua saya melawat kami bilalah ketua saya melawat kami bilalah ketua bidangmu melawat kami bilalah si ini si ACB ini melawat kami katanya dia begini-begini saudara yang sengalim Tuhan 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 mau semua kita yang berimpak haleluya ada amin we all kita semua yang namanya orang percaya yang telah ditebuskan Tuhan ini dapat dipakai Tuhan ada amin your classmate your coursemate your collegemate apapun mat-matnya Tuhan mau supaya anda bangkit dan berdampak di tempat itu haleluya karena bila mana kita membawa kehadiran kita itu membawa satu perubahan saudara yang segala Tuhan ada kesaksian haleluya ada kesaksian saya sampaikan pagi tadi saya sampaikan juga minggu yang lalu dalam minggu yang sudah ini kita ke tubau untuk membawa apa nama ini bantuan jikasi kita kepada mangsa kebakaran di salah satu rumah panjang yang ada di situ dan dalam masa yang sama juga diajak untuk bertemu dengan beberapa komiti untuk bangun ada satu tempat yang mana sudah dirancang untuk membangunkan satu gereja di tengah-tengah kawasan penginjilan di tempat itu dan rencangan untuk mendirikan gereja bangunan ini tertunda dalam beberapa waktu yang lalu dan komiti karena oleh karena pandemik mereka susah untuk berhubung dan oleh karena ini ada penginjil kita sudah risau projek ini belum berjalan lagi projek bangunan kita ini dan dia hubungi saya pasti ada masa boleh datang lawat dan bertemu dengan komiti ataupun boleh tanya perkembangan yang ada it's a bit difficult komunikasi yang ada karena keadaan-keadaan yang masalah sukar yang mereka hadapi apalagi tempat yang sama yang kita mau bangunkan bangunan gereja ini rumah panjang di tepinya itu komitinya dari itulah yang mengalami kebakaran dan mau tanya pasal ini mereka sudah susah jadi susah juga bagaimana mau berhubung mau tanya dan saya juga berada Tuhan bagaimana sudah lama tidak keluar untuk berhubung dengan mereka saya mohon pimpinan pertolongan Tuhan hikmat daripada Tuhan bagaimana untuk memberi kata-kata penghiburan kepada mereka karena memang tidak terancang untuk berhubung dan bagaimana mau tahu keadaan mereka jadi kita dengan iman pergi menghantarkan barang ataupun makanan yang kita hantar nah singkatkan cerita di dalam pertemuan kami ini setelah kita menyerahkan buat penyerahan untuk barang itu kita ambil sedikit masa untuk bersekutu fellowship bersama dan memuji Tuhan tahukah Anda ada kuasa di dalam pujian dan mengucap syukur ada di dalam satu telosenerika ayat bab yang kelima ayat lapan belah mengucap syukurlah dalam segala hal karena itu adalah kendak Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus haleluya nah memang sukar saya tidak menyiapkan diri untuk menyampaikan apa-apa firman Tuhan ataupun ada saya tidak tahu bahwa akan ada kebaktian seperti itu karena fikiran saya kita pergi akan menyampaikan bantuan lepas itu mungkin doa sekejap selesai yang di luar di luar rancangan kita adalah pada waktu kita ada gambarnya disitu yang pertemuan ada fellowship disitu ada junior ada bagi tadi ini dia haleluya waktu kita mengadakan acara ini kamu lihat ada seorang muncul di tengah di tepi ini di pintu itu kami tidak tahu siapa pesta anjik tidak tahu orang kampung tidak tahu kami fikirkan ini orang MK datang ngecek kita disinikah semua kita tidak tahu oke muncul dia setengah-tengah kita menyanyi disitu dan pada waktu saya sudah sampaikan kata-kata dorongan di tengah-tengah khutbah sharing itu ada lagi waktu pertemuan ini di tepi itu kamu lihat baju oranye itu ketua daerah daripada Bintulu muncul juga disitu dan tidak terasa dia juga terkejut waktu pertemuan ini nah ini pertemuan kira empat 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 sudut daripada Miri daripada rumah panjang yang terbakar daripada Bintulu dan daripada main contractor itu adalah wakil main yang akan mendirikan bangunan yang kita mau bangunkan ini kenapa saya sampaikan ini karena orang kampung komiti sendiri tidak tahu bagaimana berhubung dengan mereka tidak ada kontak pasal Anji juga tidak dapat mereka juga tidak dapat berhubung dengan orang yang ada disana semuanya tidak ada connection disitu but somehow with the divine connection of God yang memberikan authority kuasa kepada kita saya yakin saya percaya karena tidak ada yang terfikir bahwa akan dipertemukan dalam satu pertemuan seperti itu waktu kita tengah menyembah Tuhan tiba-tiba dia muncul dia juga mula-mula lihat keheranan waktu memperkenalkan diri dia kata kami adalah wakil daripada kontraktor yang akan membangunkan gedung gereja dan langsung dipuji Tuhan dia katakan disitu kenapa karena memang sebelum itu dia sudah irau hati bagaimana untuk berhubung dengan mereka tapi sekarang ini dikala kita tengah memuji Tuhan dikala kita sedang membicarakan Tuhan untuk memberikan kita-kata penghiburan bagi mereka mangsa kebakaran Tuhan memunculkan dia di tengah-tengah kita saudaranya Tuhan manusia tidak dapat mengaturkan but when God is with us and his divine appointment yang diaturkan semuanya terjadi untuk kemuliaan bagi nama dia dan semua yang hadir tercengang-cengang wow 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 saja hallelujah amen itulah orang yang mengerti bagaimana dia berjalan di dalam anointing of God dan juga di dalam otoritinya Tuhan apabila kita menghadirkan diri dalam satu tempat dan ada hadirat Tuhan yang luar biasa dan disana mereka yang mengalami kebakaran dihiburkan dengan firman Tuhan saya juga tidak mau katakan saya sudah mempersiapkan firman Tuhan dari sini tapi waktu disana Tuhan memunculkan firman Tuhan yang perlu disampaikan sesuai dengan keperluan mereka dan disana juga Tuhan mengatur segala perkara yang menjadi pergumulan kita tentang bangunan ini Tuhan membawa dia dan waktu kita bercerita dia katakan dalam beberapa hari ini kami sedang meeting mesyuarat baca mana untuk berhubung tapi tidak pernah terlambat masanya tepat waktu kami juga sampai dari miri tidak awal tidak lambat tepat waktu mereka datang daripada Bintulu itu Tuhan campur tangan bila kita mempercayakan dia dan bergerak di dalam otoriti kuasa Tuhan dalam kehidupan kita berikan tepukan untuk Tuhan waktu pulang daripada pertemuan ini sampai saya disini ketua daerah mesas depan yang terima kasih pastor untuk pesan-pesan mesas-mesa ini sampaikan saya rasa pribadi sangat terhibur saya rasa sangat berterima kasih kena pesan kamu bukan hanya untuk mereka saya percaya itu cukup bagus untuk mereka saya sendiri rasa sangat terharu bagaimana Tuhan mengaturkan pertemuan kita demikianlah saudara yang saya kasih dalam Tuhan ada kata-kata yang memujikan nama Tuhan ada kata-kata yang mengagumi kebaikan Tuhan bila anak Tuhan mengerti bagaimana kita bergerak di dalam divine leading of the Holy Spirit and the authority yang daripada Tuhan bila mana kita masuk ke suatu tempat yang sedang mengalami kesedihan kedukaan kehadiran kita akan membawa perubahan suasana atmosfera yang berduka dihiburkan haleluya itu sebabnya hari ini kita perlu mengerti mengapa kita dilahirkan haleluya dan di dalam Yesus Kristus itu bukan hanya yang namanya Kristen tapi kita memiliki authority kuasa untuk membawa perubahan untuk membawa impact dimana kita berada berikan tumpukan untuk Tuhan haleluya di dalam keluarga Anda kalau pada hari ini keluarga Anda ada krisis krisis rumah tangga jangan pernah surrender submit kepada iblis karena iblis hanya merencanakan perceraian kehancuran bagi rumah tangga Anda take your authority in the name of Jesus bahwa roh perceraian roh perpecahan aku patah aku lucutkan di dalam nama Tuhan Yesus haleluya kalau anak-anak Anda sudah mulai liar mulai memberontak katakan dalam nama Tuhan Yesus anak ini adalah warisan daripada Bapak surgawi bagi perkawinan saya saya katakan dalam nama Tuhan Yesus iblis yang Anda tidak berkuasa untuk menguasai anak-anak saya taklukkan mereka dalam nama Tuhan Yesus iblis yang dikulucutkan kuasanya di atas anakmu haleluya lima orang amin yang lain kurang yakin praktikan imani kenapa di dalam penjanjian lama kita lihat ada yang namanya itu hall of faith nanti pulang baca Ibrani 11 ini adalah wira-wira iman bukan karena kehebatan mereka tetapi mereka memegang firman Tuhan dalam kehidupan mereka mereka mengerti otoriti kuasa yang mereka miliki dalam Tuhan Yesus apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah berani karena benar ya benar karena firman itu kebenaran firman Tuhan hari ini jangan takut dengan penyakit yang menguasai diri mau karena engkau memiliki kuasa oleh kena bilur-bilur Yesus yang menebus kita dalam nama Tuhan Yesus penyakit kronik penyakit kritikal lucut dalam nama Tuhan Yesus berani mengisiharkan tidak lagi fikirkan bila kelompok kami mau datang mendoakan keluarga saya balik-balik kita jadi temperece eh temomita lah kami punya ketua sel ini cakep saja besar tidak pernah dia lawat kami hey itu mungkin waktunya Tuhan supaya Anda mempraktikan firman Tuhan haleluya engkau tidak perlu sebenarnya ketua saya melawat Anda tapi memang perlulah tidak perlu kuat Tuhan saya lewat tidak dalam situasi kalau kita melihat kepada Tuhan memang perlu ada yang memimpin tapi sampai suatu ketika engkau tidak perlu dipimpin karena roh kudus memimpin Anda mempraktikan bagaimana mengikuti dia Anda amin karena suatu hari Anda seharusnya menjadi ketua saya bukan terus dipimpin Anda yang diberi kuasa otoriti untuk berkuasa haleluya semua di sini berpotensi menjadi ketua sel ketua keluarga ketua masyarakat ketua kampung haleluya istri saya mau jadi ketua kampung amin yes saya kagum bila ada pilihan raya yang baru-baru ada ramai pemimpin pemimpin wanita jadi calon hey you should dalam politik dalam bisnis jadi datu bandar datu kempung menjadi kalau ada istilah itu haleluya worship team kita I'm excited the more I dig into the word of God the more I'm getting excited bagi Anda yang mau berkahwin tapi belum jumpa jangan berhenti mengisiharkan saya diciptakan dan ada companion untuk hidup saya amin yang sudah kawin jangan amin bagi Anda yang mungkin gagal dalam peperiksaan tahun lalu jangan kata oh that's the end of my life istiharkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan katakan aku akan menjadi kepala dan bukan ekor bila mana satu pintu tutup bagi Anda you will declare in Jesus name ada pintu-pintu yang baru bisnes terbuka untuk saya ada majikan yang akan mencari saya dalam nama Tuhan Yesus jangan berjalan dengan kepala tunduk Tuhan sudah lama saya melayani engkau bikin apalah hidup saya kalah terus itu bukan anak Tuhan yang berjalan dalam otoriti dia akan semakin menari macam orang menari tadi lah itu baru anak Tuhan berikan tebukan untuk penari kita jangan karena Anda tidak dapat kerja saya mau berhenti menari buat apa saya menari ke si malu saja pandai-pandai menari tengok tidak ada kerja tengok mulai rasa malu sudah jadi anak Tuhan be proud that you are the children of God hallelujah Tuhan Tuhan sedang mencari orang yang berimpak Tuhan sedang bukan sedang mencari dia sudah menyediakan jalan melalui Yesus Kristus supaya kita bangkit berdampak dimana kita berada saya harap semakin hari semakin orang mencari pastor pastor bolehkah datang doa kenapa kita mengenal otoriti tapi jangan call pastor lakukan dulu amin jangan call sebelum anda mulai berdoa mengistiharkan murid Yesus ada satu anak sakit 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 apa dan didoakan oleh murid Yesus that's learning process lakukan lakukan jangan langsung cari guru mereka sudah lakukan dan tak dapat Yesus datang dan memberitahu ini sebabnya ini tak dapat terjadi but at least try dulu katakan try dulu praktikan dulu dan kita belajar daripada itu haleluya ini adalah menuju kedewasaan dalam Kristus kita tidak mau menjadi anak-anak terus dalam iman kita hari ini kita belajar sebagai anak Tuhan yang dipanggil untuk berdampak berimpak amin mari saja kita bangkit berdiri bersama kita datang kepada Tuhan pada hari ini sekali lagi panggilan Tuhan untuk kita untuk berimpak dimana kita berada Tuhan mau kita berkuasa dimana dia menempatkan kita supaya kita mengubah atmosfera di tempat itu doa saya seluruh bandaraya miri ini mengalami suasana surga karena ada orang-orang percaya di tempat itu ada amin ketua zon ketua zon you are given the authority untuk berdominion di situ berkuasa di situ take your authority rebut kawasan-kawasan yang belum dimenangkan yang masih mengalami kegelapan supaya terang Kristus dinyatakan di situ hallelujah kita meninggikan nama Tuhan I love to worship him just tinggikan dia karena dimana Allah ditinggikan dimuliakan you will see presence of God will bring restoration pemulihan terjadi yang mengikuti online pada pagi hari ini siang ini muliakan Tuhan tinggikan dia sembah dia dia sudah menyediakan jalan bagi anda penembusan bagi anda dan juga pertolongan bagi anda authority telah diberikan kepada anda untuk berkuasa kembali bukan anda dikuasai lagi bukan anda diperlenggu di apa nama ini diperhambatkan lagi tapi we take authority dominion di atas segala yang menghambat pertumbuhan kita kita meninggikan dia hallelujah thank you jesus yes lord thank you father yes yes lord kau raja ku dia adalah raja kita yang berkata yang berkuasa yes yes lord kau berkuasa tuhan dalam hidup kami yes us tuhan kau raja yes lord angkatkan kedua tangan dan sembah dia tinggikan dia di dalam kehidupan anda lihat pertolongan daripada dia di dalam dan melalui kehidupan anda yesus tuhan kau raja tuhan yang berkata yang berkata 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 yang berkata 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 kita berkata 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 yang berkata yang berkata berkata oh yesus oh yesus tuhan kau raja ku katakan yesus tuhan kau raja sekali lagi katakan yesus tuhan kau raja ku 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 mari kita berdoa bersama yang mengikuti online live streaming dan kita semua yang hadir on site pada siang hari ini kenali bahwa anda diciptakan dengan tujuan anda diberikan authority melalui yesus kristus kau memiliki authority itu di dalam diri anda kau tidak perlu mengharapkan yang lain lagi you have all that you need in your life that is jesus christ he has given you the authority he has given you the power to take dominion pada hari ini mulai istiharkan saja di dalam nama tuhan yesus kau tidak hidup kalah tapi kau hidup menang karena yesus sudah menang bagi anda kau mulai melangkah daripada victory to victory from daripada kemenangan kepada kemenangan di dalam dan melalui kehidupan anda pada hari ini mari buka hati anda dalam apapun yang kau lakukan biar semuanya melihat pertolongan tuhan anda bagi anda bapak surga bisa berdoa untuk setiap yang mengikuti ibadah pada hari ini on site online dalam nama tuhan yesus hari ini kami belajar daripada firman tuhan bahwa pada waktu kau menciptakan manusia kau menciptakan mereka menurut gambarmu sendiri dan juga kau kau memberi authority for them to have dominion over living creatures dalam laut di atas langit dan juga di atas bumi dalam nama tuhan yesus hidup kami bukan hidup yang gagal bukan hidup yang kalah karena yesus tidak menang bagi kami dan kami akan hidup dalam kemenangan dalam apa yang kami hadapi yang kami lalui yang kami lakukan kami akan melihat kemenangan kristus itu menjadi warisan kami menjadi bahagian kami pemulihan dan demi pemulihan terjadi dalam keluarga dalam community dalam keadaan di mana kami berada karena engkau menempatkan kami di tempat itu untuk berimpak untuk membawa perubahan dan juga krisis-krisis yang ada supaya kami adalah jawaban di dalam setiap krisis yang ada terima kasih Bapak Tuhan Tuhan pada hari ini saya melepaskan anak-anak untuk menjadi berkat bagi bangsa menjadi solusi dalam krisis-krisis apa yang dihadapi dalam community di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan Amen Haleluya Tuhan Yesus memberkati anda untuk berdampak dimanapun anda berada yes thank you God bless all Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!